alasan pilih vario 160 jelas mesinnya itu enggak ada bandingannya 156,9 cc di bulanjang menjadi 160 cc paling kenceng performanya paling banter ini anak muda banget ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah teman-teman bisa dilihat di sini banyak stok ya ada vario 125 scoopy cb sonic beat itu hampir semuanya di sini ready ya guys ya nanti saya rekomendasikan ambil resmi Honda Jawa Tengah ada Super Honda Ketanggwan Super Honda Selawi Super Honda Semarang Super Honda Wahana Sinar Terang Super Honda Brebes dan Super Honda Bumiayu nomornya ada di deskripsi yang mau tanya-tanya dulu silahkan nah kita fokus pada video ini vario 160 terbaru tahun perakitan 2023 versi CBS warna hitam glossy nah alasan pilih vario 160 nah untuk yang ABS di sebelah sini di sebelah saya ini yang tipe ABS jadi seluruh Indonesia vario 160 ini ada dua tipe ya tipe CBS dan tipe ABS ini tipe CBS ya ini hitam glossy hitam doff hitam glossy ini ya contoh aja ya jadi jadi seluruh Indonesia tadi sekali lagi ada tipe dua GPS dan ABS pula kebalik ya kan nggak apa-apa ya nah alasan pilih vario 160 jelas mesinnya itu nggak ada bandingannya 156,9 cc di bulan jeng menjadi 160 cc paling kenceng performanya paling banter ini anak muda banget ya guys ya ini mesin baik itu yang CBS maupun yang ABS ya ini karena apa salah satunya rangkanya sudah menggunakan bandingan rangka esaf sehingga bodinya enteng ya guys ya jadi ini beratnya atau bodi berat totalnya itu 115 kg yang CBS ya yang ABS 116 kg berbeda 1 kg sedangkan saya sambil contoh PCI ini beratnya berapa 130 kg otomatis beda eksklarisinya performanya beda berat ya kalau ini kan 100 mesin sama 115 kg enteng kita lihat spesifikasinya yang pengen warna hitam glossy tipe CBS sekaligus tipe ABS ya karena sampingnya ABS nah ini yang CBS di sini yang hitam glossy perpaduan antara warna hitamnya hitam glossy seperti campur keabuan di sini warna hitam dove ada stiker hondanya dan di bawahnya di sini untuk dasinya ini hitam glossy hitamnya hitam jereng ya kalau di sini hitamnya seperti campur keabuan lampunya eritingnya LED dan DRL juga sudah LED lampu jarak jauh jarak benek juga sudah LED nah seperti ini tampilannya kegehar dan maco nah kita lihat kaki-kakinya untuk sambil ke ABS juga ya ini yang barangkali yang bingung antara CBS dan ABS kalian nih yang CBS dan ABS untuk ukuran banyak ini sama semua untuk pengereman juga sama semua bedanya untuk yang ABS ini ada sensor ABS nya dan diameter ABS nya eh cak disk brake nya ininya lebih gede Nah jadi ketika ngerem kanan ini seperti ini kampasnya dep 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 ini sensornya ya dep 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 seperti ini nih cara mudah membacanya itu ini nanti gerak sendiri dep 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 jadikan kalau rem mendadak ini gerak sendiri jadi enggak langsung jepit seperti CBS ini CBS bisa berarti pakai manual pakai manual sendiri ya kanannya seperti itu untuk ukuran ukurannya sama persis beda pada warna peleknya disini teman-teman yang pengen tahu ukurannya disini ukurannya seratus 90 per 80 90 per 80 ya sekali lagi nih yang pengen tahu yang biar lebih detail ya kelihatan semua nih nih 90 S100 ukurannya 100 per 80 100 per 80 pelaknya 14 inci pelaknya 14 inci suspen teleskopi kali pernah merek tokico satu piston dan yang kalau yang ABS mereknya Nisin ya kalau yang ABS mereknya Nisin kalau yang CBS mereknya tokico Nah kita yang bodi ini sama semua ya dari bedanya disini ini ada tekukan-tekukannya berbeda ya motifnya set set dan ininya rata kalau yang ABS ini tempat olinya kalau yang CBS ini mengguluk dan disininya lurus beda ya untuk bagian bawahnya ini sama persis sama persisnya bagian bawahnya dan untuk tampilan disini juga sama beda pada warnanya aja ini pakanya stiker kalau yang ABS ini emblem ya emblem Honda timbul ya yang ACPS beda kalau tekukan-tekungannya sama persis disini juga sama persis beda pada disini juga ini yang warna hitam glossy ada stiker Honda nya kalau yang CBS kalau yang ABS emblem warna krum ya vario 160 itu perbedaannya ininya sama behelnya banyak besi warna hitam warnanya beda ya ini warna hitam glossy disini juga ada yang warna hitam glossy ada ini saya ambil contoh yang warna hitam doh disini hitam glossy lampunya depan belakang sudah LED semua ya tampilan belakangnya ini semuanya sama persis plak CBS dan ABS beda pada pengeremana ini yang penting untuk yang ABS ini cakram ya kalau yang ini tromol beda warna pelek dan cakram peleknya orang coklat ini hitam ukuran banyak sama semua CBS dan ABS kita lihat ukuran bannya disini ukurannya nih 120 kelihatan gak guys 120 per 70 pelak 14 inci ya ban tubeless ban depan belakang tubeless semua ini tromol ya kalau yang ABS cakram suspensinya disini single shock semua ya dan untuk kalivernya merek ini sini yang ABS ini ABS ya untuk cover muffler nah ini sama persis bentuknya seperti ini modelnya juga sama persis ncapnya banyak plat sama persis dan juga untuk mesinnya sama berse 160cc mesin pendingin cairan pakai air radiator juga tempat olinya sama persis haggernya ada sama persis bentuk-bentuknya juga suspensinya single shock sama nah kita lihat di bagian sini nah di bagian sini ada perbedaan juga ya ini jadi bedanya tadi pengereman pengeremannya depan belakang beda bentuknya berbeda indikatornya disini sama persis bentuknya seperti ini kalau yang ABS disininya warna glossy jadi nah disininya dan juga disini nanti ada gitu indikator ABS untuk yang lainnya sama persis ya tombol-tombolnya sama persis kalau ini kan hitam kasar nah menyatu ini ya jadi beda ABS dan CBS rem kali yang CBS jadi ketika ngerem kiri maka belakang rem 70% depan 30% tombol-tombolnya sama jarak-jarak pendek lakson rating dan juga Edling stop system disini juga ada kuncinya seluruhnya kelas CBS dan ABS itu pakai kunci remote remotnya ada dua ya kalau satu minta lagi dan juga ada tempat power charger jadi USB langsung colok nggak usah pakai adaptor caranya kalau nge-charge nyala ya guys ya motornya nanti akhirnya cepet tekor nah beda ya untuk bagian sininya dan dibawahnya sama tidak ada perbedaan hitam glossy kalau ini yang kan contohnya adalah hitam doff ya Nah kalau ini adalah hitam halus ya kalau disini malah hitam kasar halus juga halus halus tapi doff ya kalau disini kan glossy ya disini sama persis akhirnya tempatnya disini nah kita ke bagasi untuk bagasinya disini sama persis hadiahnya juga sama persis tempat plat remote cover remote nanti kita tepat ya terus juga ada juga cover remote helm jaket dapat kapasitas bahan bakarnya 5,5 liter ini sama persis ya antara CBS dan ABS ini sama persisnya bedanya tadi di pengereman yang paling utama nih teman-teman yang pengen tahu seperti ini jadi sama persis antara cps dan ABS untuk tampilan bagasinya nih jadi 18 liter helm non full face masuk full face masuk tapi agak ditekan tingginya nih bos cuman untuk vario 160 saya sarankan untuk tambahkan cover mesin ya saya dijual di nanti taruh di deskripsi biar mesinnya tetap terlindungi ya Oke guys itu aja informasinya ya jadi teman-teman sekali lagi untuk kenapa pilih vario 160 itu salah satunya mesin yang kedua adalah modelnya keren kalau dia dari jauh ini sangar bos robotik sporty elegan jadi sportnya dilihat dari belakang dengan lampu center pisah ban juga sudah gede semua teman-teman kalau kita lihat vario 160 dari jarak jauh itu juga keren ya tapi saya pasrakan lagi ke teman-teman ada juga warna hitam glossy warna merah juga ada warna putih juga ada kalau yang warna putih adalah yang tipe ABS ya kalau yang warna merah CBS jadi warnanya berbeda-beda Oke itu aja review singkat semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh